Pemain JDT yang minta Jordi amat abad istirahat dan tidak membela tim nasi Indonesia di Piala AFF 2022. Lalu lama ini jagat sepak bola tanah air dikejutkan dengan komentar dari penyerang Johor Darul Taksim atau JDT, Bergson da Silva. Komentar penyerang asal Brazil ini diberikan di unggahan pemain naturalisasi Indonesia, yaitu Jordi amat, jelang Piala AFF 2022. Dalam komentarnya, Bergson meminta Jordi amat dan sekaligus seringan timnya di JDT itu untuk bersirahat ketimbang membela tim nasi Indonesia di Piala AFF 2022. Istirahatlah bro, tulis Bergson da Silva di kolom komentar unggahan Jordi amat di Instagram. Komentar ini pun sontak mendapat respon beragam dari netizen tanah air, utamanya netizen mengkritisi ajakan Bergson da Silva agar Jordi amat tidak membela tim nasi Indonesia. Karena komentar ini pula Bergson da Silva menjadi perbincangan para pecinta sepak bola Indonesia yang berasa risih dengan usahanya mengkembuasi squad Garuda karena ajakannya ke Jordi amat. Bergson da Silva merupakan penyerang andalan Johor Daryl Tazim yang lahir di Allegret, Brazil pada 9 Februari 1991 atau 31 tahun silam. Sama seperti pemuda Brazil lainnya, Bergson pun terjun ke dunia sepak bola di mana ia mengawali karirnya di klub Gremio pada tahun 2006. Karena tampil apik di tim muda, Bergson mampu menembus tim utama. Namun, ia hanya punya beberapa kali kesempatan tampil saja. Total hanya 5 penampilannya Bergson catatkan bersama Gremio. Persaingan ketat di ledes serang membuatnya kemudian dipinjamkan ke klub-klub Korea Selatan, suam Samsung Blue Wings pada 2011. Peminjaman ke klub Korea Selatan itu menjadi peminjaman pertamanya. Setelahnya ia dipinjamkan terus-menerus ke berbagai klub hingga 2016. Setelah dipinjamkan ke klub Brazil lainnya, klub Korea Selatan dan juga klub Portugal, Braga, Bergson kemudian dilepas secara gratis oleh Gremio ke Nautico. Perjalanannya di Nautico pun tidak berlangsung lama. Bergson kemudian membela klub lainnya seperti Paesando, Atletico PR, Ciara, dan Fortaleza pada 2020. Kemudian Fortaleza mengambil keputusan meminjamkan Bergson ke JDT pada Maret 2021 sebelum akhirnya dipermaninkan 4 bulan berselang. Setelah bergabung di JDT, Bergson menjadi penyerang yang ditakuti oleh lawan. Tercatat sejak 2021 lalu, ia telah tampil sebanyak 61 kali dengan sumbangan 69 gol dan 15 asis. Karena catatan golnya itu, Bergson kemudian menjadi top skor Liga Super Malaysia 2022 dengan torehan 29 gol dari 19 laga saja. Meski perjalanan karirnya tak mulus, Bergson pernah merasakan penampilan bersama tim Nas Brazil di level kelompok umur, yaitu tim U20. Total 2 penampilan dibuatnya bersama tim U20 tanpa ada 1 golpun yang dibuat olehnya bagi negaranya Brazil. Di sisi lain, back naturalisasi tim Nas Indonesia, Jordiama diprediksi menjadi satu di antara pemain yang akan merebut penghargaan sebagai Most Valuable Player atau MVP alias pemain terbaik Piala AFF 2022. Melalui laman resmi Piala AFF 2022, sudah ada beberapa nama pemain yang difavoritkan menjadi kandidat terkuat peraih gelar MVP pada ajang kali ini. Jordiama pun muncul sebagai satu-satunya back dibanding calon lain. Padahal sebagian besar pemain yang muncul sebagai calon peraih gelar MVP Piala AFF 2022 ini berposisi sebagai penyerang. Namun ada pula satu gelandang tengah yang bakal jadi pemain vital untuk tim. Alasan lainnya, yang membuat back kelahiran Spanyol itu menjadi salah satu kandidat peraih MVP Piala AFF 2022. Iyalah karena peran kunci yang bakal diperankan Jordiama. Pemain yang kini merumput bersama Johor Darul Taksim itu disebut. Sebagai pemain yang paling berpengaruh di skuad asuhan Shintenong jika proses adaptasinya berjalan lancar. Terima kasih telah menonton!